Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuber Ruteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Zahadin SVD menyampaikan ucapan Selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Rabu 7 September 2022 Injil hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 20-26 Kita diingatkan untuk selalu terbuka dan merasa selalu bergantung pada Allah Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu Karena Engkau selalu mendorong kami untuk selalu terbuka Dan menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan Sebagai sumber dan asal segala sesuatu Tuhan bantulah kami agar kami selalu setia padamu Tuhan utuslah Roh Kudusmu terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya Lalu berkata Berbahagialah hai kalian yang miskin Karena kalianlah yang ampunya kerajaan Allah Berbahagialah hai kalian yang kini kelaporan Karena kalian akan dipuaskan Berbahagialah hai kalian yang kini menangis Karena kalian akan tertawa Berbahagialah bila mana-bila demi anak manusia Kalian dibenci, dikucilkan, dan dicelah serta ditolak Bersuka citalah dan bergembiralah pada waktu itu karena Secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi Tetapi celakalah kalian orang kaya Karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan Celakalah kalian yang kini kenyang Karena kalian akan lapar Celakalah kalian yang kini tertawa Karena kalian akan berduka cita dan menangis Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian Karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Terbukalah dan merasa selalu bergantung pada Allah Hari ini Yesus memandang para muridnya dan ucapkan empat sabda bahagia dan empat peringatan yang harus diperhatikan Pada kesempatan ini saya hanya merenungkan sabda bahagia yang pertama dan yang kedua Sabda bahagia yang pertama Yesus berkata kepada murid-muridnya Berbahagialah hai kamu yang miskin karena kamu lah yang mempunyai kerajaan Allah Siapa yang dimaksudkan dengan orang miskin disini apakah kerajaan Allah hanya milik orang miskin Bagaimana dengan orang kaya apakah mereka tidak punya hak untuk memiliki kerajaan Allah Yang dimaksudkan dengan orang miskin disini adalah mereka yang selalu terbuka kepada Allah Dan selalu merasa bergantung padanya Mereka selalu percaya bahwa tanpa pertolongan Allah Mereka akan binasa Sikap seperti anak kecil dalam cerita tadi adalah bentuk kemiskinan yang harus selalu kita pupuki Dalam relasi kita dengan Tuhan Tuhan pasti akan selalu menolong kita kalau kita selalu terbuka dan merasa bergantung kepadanya Orang kaya pasti akan memiliki kerajaan Allah Kalau mereka juga selalu merasa bergantung pada Tuhan Dan selalu melihat kesuksesannya sebagai berkat dan campur tangan Tuhan Sebaliknya Orang miskin secara jasmani Mereka juga tidak secara otomatis akan memiliki kerajaan Allah Kalau mereka tidak percaya dan selalu bergantung kepada Tuhan Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Sebagai murid Kristus Kita diharapkan supaya memiliki sikap seperti orang miskin secara rohani Atau anak kecil yang selalu terbuka kepada Allah Dan selalu merasa bergantung padanya Keterbukaan dan ketergantungan kita pada Allah adalah jaminan keselamatan kita Sabda bahagia yang kedua Yesus berkata Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar Karena kamu akan dipuaskan Siapa yang dimaksudkan dengan yang lapar disini Mereka adalah orang yang selalu lapar akan kebaikan Tuhan Lapar akan sabda Tuhan Lapar akan pengampunan Tuhan Karena kerinduannya mereka selalu mau mencari Dan selalu mau mendengarkan Begitu kerinduannya dipenuhi Maka mereka akan mengalami rasa damai dan bahagia Saya ingat seorang teman yang bekerja jauh di pedalaman hutan kelapa sawit Di sana tidak ada gereja Berbulan-bulan tidak ikut kesah kebaktian Yang dibuatnya setiap hari minggu adalah berdoa rosario Ia selalu rindu mendengar sabda Tuhan Dan menerima tubuh Kristus Pengalaman kelaparan akan sabda Tuhan Dan kerinduan menerima tubuh Kristus semacam inilah Yang dimaksudkan Kristus Apakah saudara-saudari Pernah alami pengalaman kelaparan semacam ini? Apa yang anda perbuat Di saat anda merasa sangat lapar akan Tuhan? Marilah saudara-saudari dan anak yang terkasih Pupukilah sikap terbuka dan selalu merasa bergantung pada Tuhan Walaupun secara jasmani kita memiliki Apa yang kita butuhkan setiap hari Karena keterbukaan dan kebergantungan kita pada Tuhan Sesungguhnya adalah jaminan kebahagiaan dan keselamatan kita Di masa mendatang Di saat kita kembali kepadanya Kita memohon Bunda Maria Bunda Yesus Kristus Untuk selalu mendoakan kita Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga surat sekalian Dan mereka yang kita doakan hari ini Secara khusus mereka yang sakit Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Diberkati oleh Allah yang mahu kuasa Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!